Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Salatan wa salaman ala rasulillah Amma ba'du Pertama-tama Marilah kita penjatkan puja Dan puji syukur kita Kehadirat Allah Rabbul Ghabur Yang telah memberikan kita nikmat umur Agar kita senantiasa bersyukur Hidup makmur, tidak takabur Dan senantiasa mengharapkan nikmat kubur Amin, amin ya Rabbal Alamin Kedua kalinya Salawat berbikirkan salam Tak lupa kita sanjung agungkan Kepada putra gurun pasir Yang mana aslin subuh beliau lahir Patung-patung di sekitar Kakbah Jatuh terjumtir Beli Allah, Nabi Allah terakhir Siapa lagi kalau bukan Nabi Besar Muhammad Semoga kita mendapatkan syafaatnya telah di yaumul qiyamah Amin, amin ya Rabbal Alamin Berbicara mengenai pemilu 2024 Tentu kita semua tahu Bahwa pada pemilu kali ini Kita dihadapkan dengan tiga pasangan Calon presiden dan calon wakil presiden Yang mana satu di antara mereka yang terpilih Akan memimpin bangsa ini Namun, di tengah-tengah hangatnya pesta demokrasi Terdapat banyak perpecahan Yang ditimbulkan akibat berbeda pilihan Pendukung 01 merasa paling benar Sehingga menyalahkan pendukung 02 dan 03 Pendukung 02 merasa paling unggul Sehingga merondahkan pendukung 01 dan 03 Pendukung 03 merasa paling baik Sehingga menghina pendukung 01 dan 02 Akhirnya, apa yang terjadi? Antara satu dengan yang lain Saling benci, saling dengki Bahkan saling membelakangi Padahal dalam sebuah hadis yang berbunyi A'in Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Janganlah kalian saling mendengki Janganlah kalian saling memutuskan hubungan Janganlah saling membenci Janganlah saling membelakangi Dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara Sesungguhnya Sesungguhnya, seorang muslim merupakan saudara bagi muslim yang lain Hadis diwayat Bukhari dan muslim Bahkan, larangan untuk saling membenci dan mencaci Juga dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Janganlah suatu kaum memperolok-olokan kaum yang lain Karena boleh jadi kaum yang diperolok-olokan Lebih baik daripada kaum yang memperolok Dan jangan pula perempuan-perempuan Memperolok-olokan perempuan-perempuan yang lain Karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokan Lebih baik daripada perempuan yang memperolok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 Namun, sangat disayangkan Ketika kita melihat bagaimana kondisi bangsa kita Pada zaman sekarang ini Dikit-dikit demo Dikit-dikit taburan Dikit-dikit berkelahi Bahkan pembunuhan Bukan menjadi hal yang tabu lagi Hadirin dan teman-temanku sekalian Bahkan kondisi bangsa kita Pada zaman sekarang ini Dapat kita gambarkan dalam sebuah lagu Banyak yang cinta damai Aku memikirnya, wahai kau anak manusia, ingin aman dan sentosa, tapi kau buat senjata, biaya berjuta-juta. Tapi kau buat senjata, biaya berjuta-juta, banyak gedung kau dirikan, kemudian kau hancurkan, bingung-bingung ku memikirnya. Nah, 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 tak patut, tak patut, untuk itu, mari jaga persatuan, walaupun beda pilihan, jangan sampai pemilu lancar persaudaraan bubar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, hadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.